Halo, balik lagi di Monvig Indonesia Lambat Oke, kita lanjut yang kemarin ya Q&A Q&A tentang Apa aja ya Ada giveaway ya Givewainya Powercube Givewainya Powercube ya Kalau Powercube sedih mahal Oke, pertanyaannya Apa dah, kita coba jawab ya Oke Oke, pertanyaan pertama Jadi yang pertama Apakah benar dalam pembesaran Pibas dengan metode puasa Akan memaksimalkan marking Oh, marking Sebenarnya gini sih, ikan itu Kalau galak, kalau lagi lapar Marking itu pasti keluar Tapi kalau lu Kalau gak dikasih makan, ikannya gak gede-gede Namanya bukan pembesaran itulah Jadi sebenarnya kalau dipuasain itu Naikin mental ya gitu kan Iya, naikin mental, ikannya jadi galak Cuman kalau lu judulnya pembesaran Ya gak gede-gede kalau gak dikasih makan Ya, yuk Lanjut Gimana cara mengira-ngira Seberapa banyak rumah bakteri Dalam sebuah sun filter Ada hitungan eksak? Hitungan eksak sih sebenarnya Dari setiap media filter itu Ada hitungan eksaknya ya Kayak Powercube, Powercube Atau gak kristal bio Dia satu dus itu sama dengan satu ton air Cuman kan tapi kita gak pernah tahu ya Lu pelihara ikannya apa aja nih Berapa banyak ikannya Nah Ukuran akoriumnya juga? Ukuran akoriumnya Terus metode ngasih makannya gimana Terus habis-habisnya pakannya pakai apa Karena pakannya pakai apa Metode ngasih makannya apa Itu akan mempengaruhi Kadar amonia di dalam air Nah, nanti filternya ngejar atau enggak Yang paling efektif sih menurut gue Lu harus cek pakai amonia tester Itu jauh lebih bagus Karena Ukuran spesifikasi dari si Powercube Atau kristal bionya itu sih menurut gue Pasti akan berbeda-beda dari setiap akorium Lanjut ya Kenapa catfish sedang saddened? Takdir sih menurut gue Gue juga gak ngerti kalau lo saddened pak Tendang Iya Tapi rata-rata sih mah takdir Dan lu Banyak faktor Banyak faktor Lu harus pelajarin kalau gue ya Jadi gue untuk pelajarin satu ikan Itu gue belajarnya dari Youtube Bukan dari Google Kenapa gue belum dari Youtube? Karena gue suka ngeliat dia di alamnya seperti apa Nah gue nanti coba sebisa mungkin Bikin seperti di alamnya Biar nanti kalau misalnya dia Arusnya deras Sama dengan Oksigen banyak Nah kalau arusnya pelan Berarti sama dengan oksigen rendah Nanti kalau Oksigennya Arusnya pelan Itu nanti rata-rata tuh Ikan-ikan yang disitu tuh Pasti hidupnya di PH rendah Nah kalau gue pelajarinnya dari situ Lalu selanjut Mengatasi bosan Kip ikan predator Yang tumbuhnya Bisa 5 tahun Untuk hasil maksimal ikan itu Ikannya bisa gede Kalau umurnya udah Untuk nyampe gede Dia berdua waktu 5 tahun Kan bosan tuh gedeinnya Ini kalau gue sih Beli aja yang gede Kalau gedein ikan-gin kayak gitu Kayak yang nigir tuh Nigir kan lama banget tuh ya Nigir lama banget Dat selama Kalau gue beli yang gede aja lah Capek yang gedein gitu Nek Cara memperbaiki marking tibas Memperbaiki Tibas markingnya gak bisa diperbaikin Ya kalau udah begitu Menjadi gitu aja Kalau memaksimalkan Ya kalau gue sih pake pil KB ya Tetep ya Seperti yang sudah Iya Sudah ada di videonya Bang biar air tetap bening Media filternya gimana ya Biar air tetap bening Kalau air bening Ya udah pasti Mekanik filter lu Harus dibanyakin ya Atau enggak Kalau gue sekarang Itu udah gak pake busa Kalau gue ya Gue dan customer-customer gue Sudah mengenyarankan Sudah tidak main busa lagi Tetapi namanya pake filter shock Itu gue belajarnya dari mana Dari temen-temen yang main air laut Jadi kalau menurut gue tuh Lu jangan main di lingkup dunia predator aja sih Lu harus main ke dunia koi Ya kan kayak gitu Belajar-belajar filter kan Gue dari dunia koi Terus udah gitu kemarin Di dunia koi Gue belajar juga kayak air laut Ternyata banyak nemuin teknologi Teknologi baru di dunia air laut Yang itu keren banget Filter shock nanti coba Nanti ada gambar ya Filter shock ya Kapasitas media filter kolam Yang dimaksud 80% biologi 20% mekanik Itu gimana Jadi Misalnya Kolamnya itu Filternya 4 chamber Ya kan 2 chambernya itu Filter biologis 1 chamber mekanik 1 chamber lagi mesin Nah itu menurut gue udah Udah efisien gitu loh Tapi kalau lu mau Lebih Lebih keren lagi Ya lu harus pake Kayak kristal bio Power cube Dan kawan-kawan ya Kalau yang kayak gitu-gitu Biasa Jauh lebih bagus Tapi lu harus tetep Harus tes Pake ammonia tester Karena populasi ikan Itu mempengaruhi filter juga Nah berarti Nih Kalian jawab pertanyaan yang ini ya Cara mau ngetahui Banyak ammonia diaforium Dengan apa Ya Ammonia tester Itu lu bisa beli Di Tokopedia Atau di Tonle-tonle-tonle Lihat Lainnya Ya kan Itu ada kok Ada Yang populer sih Buatan tetra Sama buatan sera Itu ya 2 2 merek ini Yang sering gue pake Kalau bukan yang bilang Aduh mahal bang itu Ya mahal sih Itu sebiji Sebijinya Itu satu setnya Alatnya 200 ribu Dan itu Cuma beberapa kali pake doang Bukan untuk selamanya Tapi ya Harus punya Ya harus lah Ikan lu aja harganya berapa Bos Lanjut Susunan filter yang baik Gimana Plus masing-masing mereka Manfaatnya apa Oke Jadi filter itu ada 3 ya Yang umum Itu ada mekanik filter Itu gunanya untuk Menyaring kotoran kasar Itu mekanik filter Bio filter Bio filter itu Untuk menyaring amonia Jadi dia Bio filter itu Tempatnya Bakteri Yang akan menyerap amonia Jadi kalau lu gak ada bakterinya Cuma dikasih bio filternya Ya gak ilang-ilang gitu Jadi lu harus beli Bakteri starternya Yang ketiga Itu kimia filter Kimia filter itu Biasa buat nyaring obat-obatan Atau kandungan racun Yang di dalam air Gitu Udah itu aja Eh tadi apa Susunannya Oke Susunannya itu Jadi gini Kenapa mekanik filter itu Harus yang paling awal Mekanik filter itu Harus yang sebagus mungkin Biar apa Biar lumpur-lumpur Atau kotoran-kotoran kasar Tidak masuk ke bio filter Karena bio filter itu kan Rumah bakteri Kalau rumahnya ketutupan lumpur Otomatis bakterinya gak bisa tinggal disitu Jadi mati juga bakterinya Gak ada tempat tinggal Jadi yang paling bagus Mekanik filter lu harus bagus dulu Susunannya mekanik filter Bio filter Abis itu kimia filter Itu udah Harus Bagus semua Nah next nih masih berhubungan ya Bang yang sangat berpengaruh di kuantitas kasar itu Lebih ke volume pori Atau kerapatan pori Volume Volume pori atau kerapatan pori Kerapatan pori dan volume pori Dua-duanya sih Itu dulu kayak gak bisa Gak bisa dipisahin lah Volume kan Rumahnya Tapi kalau volumenya Menurut gue sih gak harus gede ya Kerapatan pori-porinya harus makin banyak Jadi permukaannya itu harus bener-bener pori-porinya semakin banyak Semakin banyak pori-porinya Itu pas bangkir Semakin tinggalnya Semakin banyak bakterinya yang tinggal Tapi kalau volumenya gede Pori-porinya kan sedikit Itu setau gue tuh bakteri tuh harus pegangan Pegangan sama satu buah Benda yang kasar Nah gitu Tapi kalau volumenya gede Ya menurut gue sih enakan yang pori-porinya banyak Busa aquarium sebaiknya disuci atau diganti Kalau diganti berapa lama rentangnya? Nah oke Ini Ini gue yang tadi gue bahasin Tadi Gue busa aquarium udah gak gue pake Ya kan Karena kenapa busa aquarium tuh Boros Gue kasih tau lu Walaupun lu belinya murah Cuma Rp30.000 Atau Rp50.000 lah ya Mas malam-malamnya Rp50.000 gak sih? Apaan? Busa Ya Rp50.000 Ya Rp50.000 Lu beli Rp50.000 Ya kan Dibandingkan lu coba pake filter shock Filter shock itu harganya cuma Rp100.000an Rp125.000 ya Rp125.000 Tapi lu bisa pake itu bertahun-tahun Tinggal lu kotor, lu cuci, lu pake lagi Dan itu gak Gak akan lu beli lagi Kalau selama itu ya gak rusak Tapi kalau lu filter busa lu cuci aja Kan dia udah jadi tipis Tapi kalau filter shock lu coba deh Cari deh filter shock Filter kos kaki Maksudnya Masih ngomongin filter nih Dioterasi yang bagus untuk glass phone itu Berapa persen perbandingan antara Media kimiawi dan Biologis dan mekanik Perbandingannya yang tadi ya Kalau gue sih biasanya Bio filternya itu yang gue banyakin 80% 75% itu pasti Bio filternya Kalau mekanik itu kan Kalau gue apalagi sekarang udah pake filter shock Filter shock sebenernya udah gak butuh Chamber sendiri gitu ya Filter shock itu udah gak butuh chamber sendiri Yang itu khusus untuk mekanik Jadi chamber pertama itu gue biasa Filter shock sama bawahnya udah gue kasih Entah crystal bio, entah color cube Biasanya gue udah begituan Berarti kapan-kapan kita liatin ya Ya filter shock nanti Pasang Kita udah beli Cuma belum nyampe Tunggu ya Terus Ada lagi nih pertanyaan tentang filter ya Dengan budget minim Filterasi apa yang aman Untuk ikan predator Di bus dan arrow Budget minim Jadi gini Filter teknologi perkembangan Teknologi filter zaman sekarang Itu sudah ada di titik Rumah bakteri mahal Itu lo butuh size kecil Sama kayak Terbaru kan Kenapa sih gue Rikman Ngomongin ya Power cube Karena power cube Sampai detik ini masih yang Terbaru ya Terbaru Dia cuma 7-8 kilo Tapi sama dengan bisa 1 ton 1 ton air Kalau crystal bio Itu 15 15 kilo 15 kilo Sama dengan 1 ton air Nah berarti lo bisa bayangin kan Teknologi zaman sekarang Semakin kecil Bakteri Rumah bakterinya Semakin banyak Isi bakterinya Nah Kalau untuk Budget minim Lo harus siapin tempat yang gede Ya lo pakai biobol Biobol tapi lo harus butuh Butuh space sekitar 50% Kita balik lagi ke teori Zaman dulu ya Teori zaman dulu kan Bilang kan Filter tuh yang bagus tuh 30% atau 50% Tapi kalau zaman sekarang Lo gak butuh kayak gitu Zaman sekarang ya Lanjut Masih filter nih Sistem filtrasi anaerob itu Yang gimana ya Dan apa bedanya dengan sistem UGV Atau gravel Anaerob 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 selalu gue itu bakteri deh Itu nama bakteri Itu nama bakteri gak sih Bakteri anaerob Iya Kalau under gravel filter Ya gue gak rekomen Kalau kita pelihara di ikan ya Tapi itu biasa Untuk Lo main aquascape Ya aquascape lo pakai under gravel Lanjut Mau tanya nih Emang bener Kalau pakai lampu UV Bakteri pengurai juga pada mati Ya betul Carinya di google Ada Jadi ada Beberapa faktor Yang bisa menyebabkan Bakteri pengurainya itu mati Faktor yang pertama Itu Dia tidak boleh terkena paparan Cahaya berlebih Gak usah lampu UV Lo kasih lampu celup Di atas bakteri Rumah bakteri Itu bisa bikin bakterinya mati Nah ya kan Lampu celup aja gak usah lampu UV Yang kedua Temperatur Kalau gak salah tuh Dia di atas 32 derajat Di atas 32 derajat Bakterinya mati Abis itu yang ketiga Itu Oksigen Jadi lo kalau kandungan Oksigen yang rendah Udah pasti bakterinya juga mati Karena dia makhluk hidup Butuh oksigen Dia gak bisa kayak gabus lah Ke atas orang Dia tinggalnya di Suma bakteri Berarti kan banyak nih yang bilang Lampu UV itu wajib ada Di filter Lampu UV menurut gue Tergantung lo kebutuhan lo Buat apa sih Kalau filter lo udah mateng Ya gak perlu lah Lampu UV lah Nah itu dia Sebenernya sih gak wajib-wajib Tapi masih banyak Apa ya Buat apa sih lo Masang lampu UV gitu Masih banyak yang Punya mindset Lampu UV itu wajib Untuk pemelihara Ikan Lampu UV itu Bisa gak sih Untuk menghilangin loot Nah kalau gue ya Gue pribadi Lampu UV Gue sekarang Udah tidak memakai Lampu UV lagi Dan sudah gue buktikan Tanpa lampu UV Kolam itu Gak akan hijau airnya Teorinya dari mana Teorinya ini Lo pasti akan mikir Oh iya juga ya Teorinya pertama Air hijau Itu kan disebabkan oleh alga Alga itu Sama dengan tanaman Kalau lo jaman SD Lo pasti diajarin deh Kalau kita nanan tanaman Kita kasih pupuk kandang ya Biar Ya kasih pupuk kandang Biar subur gitu kan Nah pupuk kandang itu kan Sama dengan kotoran ikan Ya kotoran ikan Kotoran ikan Kotoran hewan Sama dengan kan amonia Jadi kalau misalnya Bio filter lo bagus Amonianya nilainya 0 Itu pasti tanamannya Si alganya gak akan dapat Asupan nutrisi Kalau dia gak dapat Asupan nutrisi Atau gak dapat makan Otomatis dia gak bisa berkembang biak Dari situlah air gak akan hijau Dan sudah kita buktikan ya Kita udah buktikan sendiri Ada kolam 10 ton Eh 20 ton Sorry Tanpa lampu UV Tapi kolam itu udah running 2, 3 tahun, 4 tahun Dan itu gak hijau kok Tanpa lampu UV Kenapa aparan matahari 20 Tidak 24 jam Pokoknya full ya Matahari Yang bikin bakteri di aquarium mati Apa aja ya Dan kalau bakteri berlebih Apakah bahaya? Oke Kalau bakterinya mati Tadi kan gak kita jawab ya Sekarang yang mau jawab itu Bakterinya berlebih Gue gak tau secara ilmiah Atau secara teoritis Apa gitu gue gak tau Cuma sepengalaman gue Gue offer pakai bakteri starter Gak pernah ada masalah sama ikan Ya kan kita gak pernah ngukur kan Kita jemputin bakteri starter Langsungnya tuang-tuang-tuang Padahal di spek bakteri starternya itu Satu ton gitu ya Satu sakset untuk satu ton Bila kita akun kita Mana ada satu ton Akhirnya kita jemputin 400 liter Tapi gue tuang gak pernah ada masalah sih Dan malah bagus-bagus aja Cepet Malah cepet bening Kalau bakteri starternya banyak Cara mengetahui bakteri yang kita tabur Bekerja dan tidak mati Oke Cara mengetahuinya Balik lagi Lo cek aja pakai amonia tes Karena itu lo gak bisa ngecek Dengan mata Karena itu bakteri Ya lo bakteri men Tadi gak bisa kelihatan Gak bisa kelihatan Emang lo kira di spawnbob Langton kelihatan Ini gak akan kelihatan Lo harus cek pakai amonia tester Kalau udah nilai amonianya rendah Itu berarti bakteri Media bakteri lo udah Bekerja maksimal Gak, misalkan ada kan Berbusa atau apa Ya oke Kalau berbusa ya Kalau biasa lo ngeliat aquarium berbusa Busanya warnanya kuning Gitu kan Busanya beda lah Bukan gusa dari oksigen ya Busanya beda Nah itu juga menandakan Ada masalah di biofilter lo Lanjut Kenapa sum filter lebih bagus dari filter talang? Ya iyalah bos Sum filter itu Tapi gak juga Sum filternya Gendenya seberapa Tapi biasanya kalau lo pake sum filter kan gede-gede Kalau sum filternya gede Media filternya kan bisa banyak Media filter banyak ya air lo pasti jauh lebih bersih lah Jadi maksudnya filter talang itu top filter Top filter sih menurut gue mah gak efisien lah Tapi gue pake top filter Kurang ya? Ya tapi lo konsekuensinya lo pake top filter lo seranjir-ranjir kuras lah Jadi semua ada konsekuensi Ya lo seranjir-ranjir kuras Lo lo mau pake apa juga ya? Rumah bakteri terbaik yang ada di indos sekarang Dengan cukup media yang sedikit Tidak memakan banyak tempat Ya itu tadi Powercube 7 ton Eh 7 kilo untuk 1 ton Crystal bio 15 kilo untuk 1 ton Nah berarti kan powercube lebih bagus Dan tidak makan tempat Harganya Ini di endorse ada di endorse? Ya kan kita endorsenya gikari Ya kan? Apalagi gikari Em, lupa Udah udah di nambah sadur Karena gue ngetes gitu Terlalu membela ya Ya bukan buka mobil lah Ya belum ada sih Ya karena gue pake Gue bisa ngomong semua Merk A, Merk B, Merk C Gue bisa ngomong karena apa kan? Karena gue coba gitu Gue suka belajar tentang teknologi Di dunia perikanan gitu loh Nah ada lagi yang nanya nih Apa? Ngomongin powercube ya Kandungan yang ada di powercube apa aja? Apa bisa buat kehidupan sehari-hari Ex penyaring air dari sumur? Om akutnya buat filter air ini rumah gitu Gue gak ngerti Filter air rumah deh kayaknya Ini pertanyaannya gue gak ngerti sih Kandungan yang ada di powercube apa aja? Apa bisa buat kehidupan sehari-hari? Kandungan? Gue gak tau Gue gak punya laboratorium Iya, gue harus lab banget itu ilmnya sekali ya Gue gak ngerti Bisa buat kehidupan sehari-hari Bisa buat kehidupan sehari-hari Kan gini loh Sekarang lu kalo Oh jadi kita gini aja Pertanyaannya mungkin gue menyimpulkan pertanyaannya Apakah biofilter untuk aquarium Bisa dipake untuk di toren rumah? Iya begitu untuk airnya buat dirumah Nah Jadi Pertanyaan gue lu buat apa? Gitu loh Apakah lu sudah cek air sumur lu ada tingkatan amonianya? Kalo air sumur lu ada amonianya Ya Media filter ini bisa lu pake Gitu loh Lanjut Udah mulai beda nih Mau tanya Om Ipo Masalah powerhead jadul yang bisa reverse Apakah sekarang masih ada brand yang jual? Kalo yang gue pake udah gak ada Tapi sekarang Merk-merk Cina Udah ada yang jual tuh Kayak Resun kalo gak salah udah jual ya Reverse gimana sih? Reverse bisa ini Askol Kan dia bisa bolak-balik Bisa bolak-balik Kalo yang jadul-jadul itu kan buatan Itali Itu udah gak ada yang jual Importnya udah gak masukin lagi Fluval juga yang sekarang udah gak memproduksi lagi tipe itu Tapi Kalo yang Cina-Cina sekarang udah ada kok Udah ngikutin gitu ya Udah ngikutin Teknologi Itali Teknologi Itali Zaman jadul Tapi kalo EHEM gimana? EHEM gue belum nemuin sih yang bisa dibalik Kalo yang dibalik lu cuma fluval Karena dia Di spesifikasinya mesin itu Untuk filter ada gravel Jadi bisa bolak-balik Berarti Sementara resin aja ya? Ya sekarang sudah resen sih Terus Nah ini ada Pertanyaan yang Persen-persenan nih Berapa persen jumlah food intake yang diserap ribas Dan berapa persen yang jadi waste? Kira-kira Berapa biomedia yang pas apa ini maksudnya? Ini pertanyaannya agak berat ini ya Jadi berapa jumlah food intake yang diserap? Ya kan? Gue kemarin jujur Untuk menjawab pertanyaan ini Gue sampe buka google Gue sampe seskripsi orang Buka skripsi orang Ternyata Kalo untuk protein Itu yang terserap sekitar 90% 90% sampai 95% Kira-kira biomedia yang pas Itu balik lagi Biomedia Gue gak bisa bilang Sekian biomedia Biofilter Untuk sekian ikan Untuk sekian liter Gue gak bisa bilang itu Kenapa? Karena metode kita beda-beda Gue ngasih makan Bisa tiap hari Bisa 4 kali 5 kali Sama orang yang ngasih makan sehari 3 kali Itu akan beda komposisinya Ini menurut gue nih pertanyaan ini Lumayan berbobot Sampai gue harus buka google ya Kayaknya harus tanya anak IPB dan ITB Gue sampe buka google itu Untuk jawab pertanyaan ini Berarti kira-kira Semua ikan hampir midi Semua ikan hampir midi Penyerapannya ya Penyerapannya untuk Tapi kalo untuk kaya Karovi pilih Aksasantin Untuk yang obat-obat pewarna Gue yakin Itu pasti daya serapnya rendah Kenapa gue bisa bilang Daya serapnya rendah Karena kotorannya Tayinya ikannya Pasti warnanya masih merah juga Kalo dia ada terserap baik Pasti merahnya Ilang tuh kotoran Selanjut Kita balik lagi ke filter Cara hitung Jumlah media filter Dan besar filter yang pas Sesuai dengan besar tank Dan jumlah ammonia Yang dihasilkan oleh ikan Nah ini sebenernya basic banget nih Basic banget ya Basic Tapi emang belum pernah kita bahas Iya basic banget Basicnya tadi gue bilang Semua yang gue pelajarin Itu baru powercube Sama reinstall bio Dia itu satu Satu dus Untuk satu ton Nanti tinggal lu bagi-bagi aja Tapi lu jangan Jangan berpatokan itu Balik lagi tadi gue bilang Lu sama gue Metode pemeliharaannya beda Lu kasih makan pake ikan Gue kasih makan pake pelet Lu kasih makan sehari lima kali Gue sehari makan sehari tiga kali Itu kandungan ammonia Pasti beda-beda Lu untuk mengetahui Lu udah pas atau belum Ya balik lagi Lu harus punya namanya Amonia Test Untuk membuktikan Biofilter lu udah berjalan maksimal Atau belum Nah jadi ini besar filter yang dimaksudnya apa nih? Besar filter yang gak bisa Jumlah media filter dan besar filter Iya jumlah media filter dan besar filter yang gak akan ada Gue gak akan bisa punya patokan gitu loh Gak ada rumusnya gitu Gak ada rumusnya Cuman yang baiknya itu Yang baiknya itu Yang baiknya itu Kalau yang baiknya itu Ya standart 50% lah 50% dari kolam lah Dari aquarium 50% Ini ukuran filternya deh Ukuran filter Top filter atau sum filter Sum filter misalnya Dari umuran total aquarium Aquarium 1000 liter Ya kan filternya itu 500 liter Dibagi 4 chamber Satu chamber mekanik Dua chamber bio Satu chamber lagi untuk Ada entah kimia sama mesin Udah Minimal 50% Itu kalau lu pakenya sekelasnya biobol ya Oh Tapi berarti kalau lebih gede lebih bagus? Ya tergantung lu pake medianya apa Oke baik baik Dicantumkan Iya tergantung lu pake medianya Jadi itu akan selalu berputar-putar terus Yang paling bener ya lu cek amonia test lah Terus tiba-tiba ada yang nanya kayu nih Apaan? Proses perendaman kayu buat tank itu berapa lama? Satu bulan Dan gimana cara bikin dia tenggelam itu? Kalau gue tenggelam biasanya gue tiba-tiba pake batuk Biasanya satu bulanan sih Satu bulanan udah tenggelam Oke tergantung kayunya juga kan? Ya tergantung Tergantung jenis kayunya Tergantung jenis kayunya Cuman kalau masih bakau-bakau gitu Biasanya satu bulanan sih gue Karena ada kayu yang gak mau tenggelam juga kan misalnya Ya betul Lanjut Ya Kenapa Ikan tiger fish Atau diet noise Belum bisa dibudidayakan di Indonesia Kau aduh Kita bukan breeder Jadi gue gak bisa jawab Itu pasti ada faktor alamnya bro Iya Gue gak tau deh Kita bukan breeder Si pangsiurnya sih ada yang udah bisa Cuman gak tau ya Gak tau lah ya Lanjut Sekarang ke ikan ya Kenapa pibas kadang-kadang suka sudden death Satu persatu Padahal makan lancar Gak terbagus Nah Sudden death Gue gak akan Kadang-kadang orang suka nanya ya Bos ikan gue mati Kenapa nih Gue gak akan bisa tebak Karena Kalo untung mengetahui ikan mati Kan gue harus liat gejalanya apa Ya kan Terus abis itu Airnya kayak gimana Parameter air gimana Ini gue punya pengalaman Mungkin di luar Lu gak akan pernah melakukan hal ini ya Gue yakin deh Ya 90% orang yang nonton youtube ini Gak pernah melakukan hal ini Jadi Customer gue pelihara altum Ya kan Pelihara altum 10 ekor Makan lancar Ya kan Tiba-tiba Mati semua Ya kan Mati semua Gak mati semua Mati 7 lah ya Sisa 3 kan sekarang tuh Mati 7 Sisa 3 Abis itu Filter bagus Bagus banget filter Amonia 0 Lu pasti bingung kan Kenapa Kenapa Temperatur stabil Iya temperatur stabil Temperatur gak pernah goyang Karena dia pake aquariumnya tertutup rapet Jadi temperatur cenderung stabil Lu pasti bingung kan matinya kenapa Tau gak matinya kenapa Karena ternyata pas kemarin Ujan pertama kali Di daerah Jakarta Gue gak ngecek pH dari Kran air Ternyata Normalnya itu pH di aquarium 7 Dan tiba-tiba Pas gue buka Air dari kran pHnya 8 Jadi air Air dalam aquarium pHnya jadi 8,5 Ikan langsung pada mati semua pH shock Nah itu ada pH shock Jadi kan gue gak tau Ini sudden deathnya karena apa Gitu kan Jadi kalo kemarin itu Lu harus ngundang orang Buat ngecek gitu loh Ya lu harus pasti Ya harus lu teliti semua Apa-apa Karena kalo cuma nanyanya kayak gini Bingung gitu Bingung lu gak kasih lu gejalanya Gejalanya apa-apa Gitu Gitu deh Terima aja Beli lagi Lanjut ya Lanjut ya Bro Katanya pompa air itu harus 5x air tank Tapi aquarium gue filter samping Gimana dong Ya gak masalah Filter samping emang masalahnya Kenapa? Ya gak ada masalah Kenapa harus 5x? Kalo gue Sepengalaman gue Kalo dengan 5x itu kotoran Sudah tersedot dengan maksimal Kalo 5x yang real ya 1000 liter ya 1000 liter per jam Beneran Tapi kalo gak real ya Gue gak tau ya Kalo lu pake merk-merk Oropa Biasanya real Dan itu bisa nyedot kotoran Jadi filter samping itu gak ada masalah sama mesin? Gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada masalah Lanjut Ada yang nanya nih Kondisi sekarang Maksudnya lagi Pandemic gini ya Penjualan ikan gimana? Sekarang tanggal Ini jawaban di tanggal 21 April 2020 Sekarang ini ya? Ya kan? Ya pokoknya jawabannya kita di tanggal 21 April ya Gimana dak? Kan lu yang jualan dak? Wumpa gak jualan dak? Lu jualan juga ya Lagi rame sih Naik sih Alhamdulillah Kita tidak merasakan efek buruk ya Karena ternyata banyak yang gabut Dan beli ikan Jadi Alhamdulillah Jadi Oke lah Baik-baik Baik-baik saja Sungai mana di Indonesia yang sudah mulai ada invasi dari ikan Arapaima atau ikan lainnya? Kalau Arapaima Belum ada Belum ada Karena Arapaima Jujur ya Kalau Indonesia udah Misalnya kita nangkep Arapaima di alam Mungkin Indonesia akan jadi eksportir Arapaima di dunia Betul Gue perekonominya langsung bang Ya kan Perekonominya langsung bang Perekonominya akan jadi naik Kalau untuk Arapaima gak ada Arapaima Tapi kalau untuk Mujair Itu hampir di seluruh wilayah Indonesia itu ada Mujair Invasif Dan ikan cere Dan lele Sapu-sapu 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 Dan 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 dannya banyak Dan ikan-ikan yang Lo gak bakal kira kalau itu ikan bukan asli Indonesia Iya betul Parah banget itu Kak bagaimana sih caranya untuk menjadi pebisnis ikan yang sukses seperti kakak ingin tahu prosesnya? Saksesnya lama Gak sukses Gak sukses amat sih Gak sukses Sukses itu kalau gue punya Ferrari lah di rumah gue Karena gue belum bisa hedon-hedon lho Gak sukses lho Kalau caranya Ya pengalaman Gue dari 2009 Lo dari 2014 Dari 2014 Dia 2014 Gue 2009 Menikan Gue bayangin aja lah Sama Kuncinya Banyaknya nongkrong Mau belajar Banyak nongkrong Dan jangan lu dalam Jangan dari dalam satu lingkup itu terus Gue merasa Anak-anak dunia ikan predator Itu gak mau namanya bergaul sama Yang lain Gak bergaul sama Jangan tutup kupi, tutup mata gitu loh Jangan jadi katak dalam tepurung ya Harus membaur gitu Iya Gue belajar Gue belajar obat-obatan Dari anak-anak biskes Belajar cara ngewarnai ikan semua segala macam Dari lohan Belajar filter Dari koi Belajar tanning-tanningan Dari arowana Udah Udah Dan semua itu kita terapin di dunia predator Tapi anak predator ya Langsung paranora Gitu Iya lah gue bahas Pilih KB aja harus paranora kan Itu Yang penting tuh mau belajar Iya lo mau belajar lo harus kemana-mana gitu Lo harus kemana Masuk ke lingkuan mana Lingkuan mana Biar lo melek Eh tapi satu lagi apa yang penting Mental bro Oh Mental lo harus Aduh Kalau dibilang sih Jantung lo harus ada Sepuluh Ya kemana lo dinyinyirin lo sakit hati kan Lo Dia dinyinyirin di youtube sakit hati Eh Kalau gue bilang udah biasa lah Itu lah dinyinyirin Kita kita udah biasa dinyinyirin Entah ada ikan mati Gitu kan Ya itu Lanjut nih Umur berapa Sejak kapan Monfic dibangun Aduh umur mah Kerasial lah Iya Kalau Monfic itu Monfic itu baru muncul di instagram 2017 2017 Cuman kita jualan ikan itu Dari Kalau gue ya Dari 2014 2012 baru main-main lah jualan Yang di tiara Yang di tiara dijual itu 2012 Terus mulai serius Itu 2014 Setelah Bikin instagram 2017 Sampai sekarang gitu Apalagi Nih ada lagi yang nanya Jadi sebenernya yang Punya Monfic itu Aida atau Ivo? Nah Karena isinya Ivo semua ya Iya betul Karena isinya kebajakan gue Marada Yang punya bedalah Yang punya dia Gue bukan Gue bukan Monfic gitu loh Cuman Dia bukan bagian dari Monfic Gue bukan bagian dari Monfic Tapi kita bagian dari AquaThings Iya Tapi kita sekarang jadi Kerja di Bareng-bareng lah Iya Kerja bareng-bareng Karena dia sangat berguna gitu Dan dia buat bagian ngurusin duit Gue ngurusin Gue ngurusin Apa namanya Market bukan market Siling sih Akses kemana 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 Yang jawabin pertanyaan kalian semua kan dia Iya Jadi dia tuh dimanfaatkan ilmunya Nipal aja nih Penuh loh Ini harus dimanfaatkan Yang kayak begini Sama sih Kita tetanggaan lah Kita tetanggaan Jadi Sama lah Lo mau beli di gue atau di dia Harga beda tetapnya Masih ke rekening gue Iya Nawarnya beda ya Nawarnya beda Tapi transfernya Jadi ada satu orang Chat ke gue sama dia Terus harganya beda Jadi pilih salah satu ya Gak apa It's okay It's okay Oke Udah Udah Oke thank you ya Sekian karena ternyata Coknya udah lama banget Takutnya bosun Follow instagramnya Monpik.id Nah kalo gue hobi ikan Bye Eh itu nya dong Subscribenya Jangan di subscribe Gak ada ikannya Tapi banyak ilmunya bro Dadah Gak ada ikannya Liver L nombre Gak Gak Gak